Masih minta, di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa meminta ke pesan Allah? Banyak. Dia itu mengatakan bahwa di Indonesia ini, di negeri kita, di Nusantara, di Indonesia ini banyak yang meminta pada selain Allah. Ya, saya juga sepakat kalau seperti itu. Saya sepakat memang di Indonesia ini banyak orang yang minta-minta di jalan, minta sama pengendara mobil, banyak itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'duh. Para pemirsa Youtube dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua, memberikan kekuatan iman di hati kita, amin Allahumma amin. Baik, saya akan sekali ini, saya akan membahas sebuah video. Video ini saya dikasih oleh teman saya, Ustadz H.B. Handan, yaitu seorang Ustadz yang sudah sangat terkenal, yaitu Ustadz Wahabi, yang sering sekali ketika berceramah dia mengatakan mana dalilnya, yaitu Ustadz, ya si jawas kalau tidak keliru. Dalam video tersebut, ada beberapa yang akan saya tanggapi dari isi ceramah beliau, yaitu intinya, dia, si Ustadz itu, si Ustadz jawas ini mengecam atau mencelak orang yang bertawasul. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa, meminta kepada sana Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur, yang dianggap kubur wali Songo. Dia itu mengatakan bahwa di Indonesia ini, di negeri kita, di Nusantara, di Indonesia ini, banyak yang meminta pada selain Allah. Ya, saya juga sepakat kalau seperti itu. Saya sepakat memang di Indonesia ini banyak orang yang minta-minta di jalan, minta sama pengendara mobil, banyak itu seperti itu. Cuman, maksudnya di sini, si Ustadz itu meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah, maksudnya adalah tawasul itu. Terjawas, ini adalah dari Suuddan Sambian. Orang yang datang ke kuburan para wali, orang yang datang kepada kuburan yang diyakini itu adalah orang soleh, itu hakikatnya, kenyataannya, dia itu tidak minta kepada kuburannya. Gak ada orang yang bernua, gak ada orang di Indonesia ini, yang bernua, wahai Sunan Ampel, saya minta mobil, tolong berikan saya mobil. Gak ada itu seperti itu. Yang ada orang itu minta di jalanan, di Lempuh Merah, Pak, minta. Gitu. Yang ada banyak itu, kalau di Indonesia seperti itu. Tetapi andalikan memang ada oknum yang seperti itu. Saya pun setuju. Kalau jika ada orang yang minta, wahai Sunan Ampel, wahai Sunan Bonang, wahai Sunan Giri, wahai Wali ini, tolong saya mau minta mobil, minta kepada itu. Itu yang tidak boleh. Saya setuju, itu sepakat. Tetapi kalau menjadikan orang yang soleh itu wasilah, untuk memohon kepada Allah SWT, melalui wasilahnya dia, melalui kesolehannya dia, tunggu dulu. Saya tidak sepakat. Kemudian mereka datang ke sana, seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, gak bisa mereka mengabulkan doa. Gak bisa. Mereka mendengar pun gak bisa. Seandainya mereka mendengar, kata Allah, gak bisa menjawab. Kan disini Allah SWT, kan disini. Malayas tajibu, gak bisa menjawab. Gak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Terus yang kedua, dari video jeningan saya tanggapi, orang soleh tidak bisa mengabulkan doa. Iya memang. Orang yang soleh itu, gak bisa mengabulkan doa kita. Kecuali Allah SWT, memberikan izin pada orang soleh itu, untuk menolong kita. Ingat Pak Jawas, di Al-Quran, Allah SWT itu, dan ini ayatnya sudah terkenal, yaitu di ayat kursi itu, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Memang gak ada yang bisa memberikan pertolongan, gak ada yang bisa menolong kita itu. Illa bi'idnihi. Tapi kan, kecuali orang itu mendapat izin dari Allah SWT. jadi Sambian ini bilangnya, bahwasannya gak ada yang memberikan pertolongan, selain Allah SWT. Betul. Tapi, betulnya itu perlu digarisbawahi Sambian. Jika seseorang, Nabi, Wali, solehin, diberi izin oleh Allah SWT, untuk memberikan syafaat, apa yang gak mungkin? Apa Sambian lupa? Adanya hadis syafaat itu? Bahwasannya orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari alam kuburnya, yaitu, Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Ia adalah orang yang pertama kali dibangkitkan, kata Nabi. Dan Nabi adalah awal syafi'in, orang yang pertama kali akan memberikan syafaat, yaitu Rasulullah. Ibnu Kasir, di dalam tafsirnya, ketika menafsiri, di bawah itu, Ibnu Kasir ini, Sambian tahu kan Ibnu Kasir? Ibnu Kasir ini adalah murid dari Syaihul Islamnya orang-orang Wahhabi, yaitu muridnya Ibnu Taimiyah. Ini tafsir Ibnu Kasirnya. Nah, ini. Di kitab ini, Ibnu Kasir menjelaskan, nanti di akhir kiamat, orang-orang semuanya di Masar itu semuanya, pada kebingungan, dia pergi datang ke Nabi Adam, menemui Nabi Adam, meminta pertolongan ke Nabi Adam, meminta syafaatnya Nabi Adam, Nabi Adam enggak mau, enggak bisa saya, nafsi saya mengurus diri saya sendiri. Coba kamu ke Nabi ini, datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama bilang seperti itu, suruh ke Nabi ini, sampai akhirnya, para umat, nanti di Padang Masar itu, datang menemui Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Nabi kita itu sujud, kemudian Nabi itu sujud, di bawah aras, lalu Allah SWT ini berkata, Allah berkata, Ya Muhammad irfa' roksak, Wahai Muhammad, angkat kepadamu, katakan, kamu pasti saya dengar, wasal tu'to, mintalah, pasti kuberikan, wasfa' tu syafa' berikan pertolongan, berikan syafa'at, pasti aku kasih syafa'at. Ini, ini ada di dalam kapsir Ibnu Kasir, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak Jawas. Bahkan, kola katada, kata Ibnu Kasir, kola katada, Artinya, Nabi itu pertama kali dibangkitkan dari alam kuburnya, ingat, orang yang pertama kali memberikan syafa'at, yaitu di Padang Masar nanti, ini yang dikenal, yang disebut dengan sebutan, syafa'atul uzma, yang dimiliki, khusus hanya milik, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orang memang betul, enggak ada, Nabi pun sekalipun itu, malaikat Nabi sekalipun, enggak ada yang bisa memberikan syafa'at, tetapi kalau orang itu, diberikan syafa'at oleh Allah, diizini untuk memberikan syafa'at oleh Allah SWT, siapa yang mau menghalangi? Enggak bisa. Mereka mendengar pun enggak bisa. Seandainya mereka mendengar, kata Allah, enggak bisa menjawab. Kan disini Allah sebutkan disini, malayastajibu, enggak bisa menjawab. Baik, yang ketiga, dari video jendengan itu, yang ketiga, yang saya tangkap, orang yang mati, mendengar pun tidak bisa. Seandainya mendengar, maka tidak bisa menjawab, lalu sampai membaca, Arab, malayastajibu. Begini, Pak. Sampai kenapa mengingkari? Banyak kok hadis yang mengatakan bahwasannya, orang yang meninggal itu, ketika sudah dikubur, orang yang meninggal, ketika sudah dikubur ini, ia mendengarkan suaranya orang itu. Bahkan juga ada hadis, yang diruayatkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri, gurunya Ibnu Qasir yang tadi itu, gurunya Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah, syekhnya Sampiang, sayful Islamnya orang-orang wahabi, di dalam kitab Ibnu Taimiyah yang berjudul, Iktidak Suratil Mustaqim, beliau menyebutkan sebuah hadis, Tidak seorangpun yang lewat di suatu kuburan, kuburan saudaranya, kuburan temannya, kuburan kenalannya ketika masih hidup, yang ia kenal ke waktu masih hidup, Faiusallimu Alaihi, orang yang lewat tadi, menyampaikan salam, uluk salam pada orang yang ada di kuburan itu, illa arafahu, kecuali orang yang di kubur itu, tahu siapa yang lewat. Ketika orang yang lewat itu, bilang assalamu alaika ya ahlat diar, maka waradda alaihi salam, orang yang ada di dalam itu, menjawab salamnya, cuman kita yang tidak mendengar. Juga diriwatkan oleh, di dalam kitabnya, muridnya Ibnu Taimiyah ini, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, yang saya pakai ini adalah, seh-sehnya wahabi semua kitabnya, yaitu di dalam kitab Arruh, sebagaimana saya jelaskan di video sebelumnya, di dalam kitab Arruh, Ibnu Qayyim Al-Jawziyah itu menjelaskan, tentang talqin. Andaikan talqin ini tidak bermanfaat, yang telah diamalkan oleh orang-orang, pada masa ke masa, pada zaman ke zaman, pada kota ke kota, kata Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, tentunya, jika mayid ini tidak mendengar, maka, pembacaan talqin, yang dibaca oleh orang-orang terdahulu ini, tentu ini adalah sia-sia belakah. Dengan demikian, mereka, kata Ibnu Qayyim, itu, mereka itu bisa mendengar, Pak Jawas, cuma, tidak bisa menjawab. Apa sampian, mau membantah, Ibnu Taimiyah? Apa sampian, mau membantah, Ibnu Qayyim Al-Jawziyah? Yang mana, semuanya ini adalah, Grandmasternya Wahabi. Bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya, kebodohan yang paling bodoh, dan kesesatan yang paling sesat, orang-orang yang datang, berbondong-bondong ke kubur para wali. Para wali, ini yang bodoh, mereka yang datang, atau sampian yang ngomong, yang bodoh ini. Mereka datang ke kuburan para wali. Yang pertama, mereka ziarah kubur. Sampian mesti sepakat, ziarah kubur itu dianjurkan. Yang kedua, mereka datang berbondong.